Pemirsa Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Saputra Pane meninggal dunia di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu pagi. Menurut keluarga, Neta sudah dirawat sejak 11 hari lalu lantaran terpapar COVID-19. Namun kondisinya terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada usia 56 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri, tiga orang anak, dan seorang cucu. Beginilah suasana rumah Neta Saputra Pane, Ketua Indonesia Police Watch, IPW, di Jalan Lumbu Timur 2, nomor 116, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat karangan bunga berjajar di depan rumah. Sejumlah keluarga tidak ada di rumah, bahkan terlihat sepi, pasca dikabarkan Neta meninggal dunia sejak Rabu pagi. Sementara, di tempat pemakaman umum khusus COVID-19 di Pedurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat Rabu Sore, sejumlah keluarga maupun kerabat terlihat menemani jenazah untuk memberikan penghormatan terakhir kalinya. Menurut keluarga, Neta Saputra Pane sudah dirawat sejak 11 hari sebelumnya di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi akibat terpapar COVID-19. Namun selama dirawat, kondisi almarhum terus menurun hingga akhirnya menghemuskan nafas terakhir di usia 57 tahun. Sakitnya apa? Kalau gejala murni dari COVID kayaknya gejala-gejalanya sih. Dimajuin dibuat-ibuat, ini kan cepat dirawat di rumah sakit mitra ya. Sejak kapan? Sudah seminggu yang lalu. Sebelas harian ya, Pak. Kalau malam ada pemurbit atau seperti apa? Apa? Ada penyakit bawaan? Ada penyakit bawaan. Kalau penyakit bawaan kita nggak terlalu tahu ya. Karena kalau ketemu kita hanya bicara yang berbeda gitu, nggak berbicara penyakit. Karena kita ketemunya juga pasti koling-kolingan lagi sehat gitu. Diketahui, Neta Saputra Pane, kelahiran Medan 28 Agustus 1964 ini adalah seorang aktivis dan juga mantan wartawan. Selain itu, Neta juga dipercaya menjadi ketua presidium Indonesia Police Watch sejak 2004 hingga tahun 2021. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.